Sedang asik mengkonsumsi narkoba jenis sabu, seorang ibu rumah tanggo diringkut satres narkoba Polres Kerinci saat penangkapan pelaku sempat mencoba melarikan diri dari petugas. Sat narkoba Polres Kerinci gencang melaksanakan razia operasi antik 2018 dengan sasaran tindak penggunaan narkoba. Dari razia antik Iko, seko orang IRT berhasil ditangkap sedang asik menyabuh bersama rekannya. IRT yang ditangkap berinisial MM 28 tahun, wargo sulak mungkai. Pada saat kejadian penangkapan, anggota polisi mengedol pintu yang diduga tempat dijadikan pesta sabu. Saat digedol, pelaku langsung melarikan diri lewat pintu belakang rumah. Anggota sat narkoba yang berada di luar langsung mengejar pelaku yang melarikan diri, yang berjumlah 4 orang. Namun berhasil ditangkap seko orang pelaku seorang perempuan. Polisi langsung melakukan pengeledahan di rumah tempat dijadikan pesta sabu tuh. Di dalam rumah, polisi mengamankan bawang bukti berupo 11 paket sabu bersama alat hisap sabu. Di hadapan penyidik, pelaku ngakulah sering menyabuh bersama kawan-kawannya. Saat narkoba polis kelinci, itu Sopyan Harahap mengatakan, barang halam tersebut milik salah seorang pelaku yang berhasil kabur. Orang tuh sudah mengantongi identitas pelaku yang berhasil melarikan diri. Pelaku tersebut telah masuk dalam daftar pencarian orang. Saat narkoba menambahkan, saat itu pelaku berinisial MM ditetipkan di rutan kota Sungai Penuh. Saat narkoba polis kelinci, itu memiliki sel tahanan khusus perempuan. Dan pada saat anggota satres narkoba polis kelinci melakukan penggepetan, itu sedang memakai. Sedang memakai. Jadi alat-alat itu masih kita jemukan di dalam kamar. Seperti bong, direk, macis, dokori api. Oh betul, betul sekali. Tsk-nya ini kita titipkan, karena kita dipores tidak memiliki tahanan khusus perempuan. Jadi kita titipkan di Probe Sumitno. Pelaku dikenakan Pasal 114 Ayat 1, Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomo 35 Tahun 2009, tentang narkotika dengan ancaman hukuman 4 tahun kowongan penjara. Pendri, Jack TV, melaporkan.